Cara terhindar dari pikiran buruk dan kotor dalam Islam Ustak Fajar Basuki Al-Sih Setan selalu berusaha untuk memalingkan seseorang dari ketaatan Menggoda seseorang agar menjauh dari jalan yang lurus Bila pikiran terisi dengan hal-hal yang negatif Maka akan terasa berat bagi tubuh untuk melakukan amal-amal kerajikan Kalaupun mungkin seseorang yang pikirnya negatif Selamat dari kemaksiatan Maka bisa jadi dia akan menghabiskan waktunya pada hal-hal yang tak bermanfaat Dan tak menutup kemungkinan bahwa Suatu ketika nanti dia akan benar-benar terjatuh ke dalam lubang kemaksiatan Allah berfirman tentang apa yang dikatakan oleh Iblis Iblis menjawab Karena engkau telah menyesalkan aku Pasti aku akan selalu menghalangi mereka di jalan yang lurus Kemudian pasti aku akan mendatang mereka dari depan Belakang, kanan, dan kiri mereka Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur Al-A'raf ayat 16-17 Rasulullah pun bersabda Sesungguhnya Allah telah menakdirkan bahwa Pada setiap anak ada memiliki bagian dari pembuatan zina yang pasti terjadi Yang tidak mungkin dihindari Zinanya mata adalah penglihatan Zinanya lisan adalah ucapan Sedangkan nafsu Zina hati adalah berkingin dan bertangan-tangan Dan kemaluanlah yang menerkan atau menginginkannya Di seluruh khori Pikiran-pikiran yang tidak baik adalah banyak bermunculan terkelas seseorang lalai Jauh dari Allah meninggalkan doa dan zikir Hati kosong dari pengabungan kepada Allah Dan tak merasa diawasi olehnya Maka diantara cara agar hati kita terlindung dari pikiran-pikiran negatif Yang pertama Memenuhi hati dengan cintaan kepada Allah Yang kedua Berbanyak membaca Al-Quran dengan mentadaburinya Rasulullah bersabda Barang siapa yang membaca sepuluh ayat dalam satu malam Maka dia ditulis tidak termasuk orang-orang yang lalai Di seluruh ayat hakim Dan yang ketiga Rutin berdoa dan berzikir Karena tidak ada yang bisa melindungi seorang hamba Kecuali Allah SWT berkirman Iyakan na'budu Iyakan usta'in Hanya kepada engkau lah kami menyembah Dan hanya kepada engkau lah Kami mohon pertolongan Al-Fatihah 5 Kita bisa berdoa dengan doa Allah ma Hati nafsi Ya Allah menggerahkanlah kepadaku ketepuan jiwa Dan cucikanlah ia Karena engkau lah sebaik-baik rob Yang mencucikannya Engkau pelindungi Dan jangan lupa Untuk merutinkan zikir pagi dan petang Di antara zikir pagi dan petang Adalah doa yang Rasulullah Perintahkan kepada Abu Bakar Al-Syiddiq Radhi Allah Agar dibaca di waktu pagi Dan petang Ketika hendak beranjak tidur Yaitu doa Allah ma Al-Ghaib 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 Ya Allah Ya Allah Yang mengetahui Yang goib Dan yang nyata Wahai rob Cipta langit dan bumi Rob segala sesuatu Yang merajainya Aku berasal Bahwa tiada ilah Yang berhak disembah Dan menarik Kau Aku berlindung Kepadamu Dari kejahatan diriku Dan setan Dan berantaranya Hadis Yang selanjutnya Menyibukkan diri Dengan hal-hal yang bermanfaat Terutama Menentu ilmu syarih Patut diketahui Bahwa segala kebaikan Di dunia Dan di akhirat Adalah buah Daripada ilmu Berkata Ibn Qayyim Al-Jawziyah Rahimahullah Dalam kitab beliau Madarijus Salikin Jika seseorang Tidak menyibukkan diri Dengan hal-hal yang bermanfaat Maka dia akan tersibukkan Dengan hal-hal Yang membahayakannya Terlebih apabila Kekosongan Tanpa kesibukan tersebut Dibarengi Dengan kekuatan Masa muda Banyaknya harta Kecondongan Kepada hawa nafsu Dan diiringi Dengan kelala Kita juga bisa Berapitipitas Dengan kegiatan-kegiatan Yang bermanfaat Yang sesuai dengan Bidang kita Bila datang Bisikan syetan Untuk memikirkan Hal-hal yang negatif Tidaknya kita Sesegera mungkin Membuang pikiran tersebut Dan jangan lupa Untuk beristighfar Dari hadis yang disebutkan Bahwa Memikirkan lawan jenis Adalah betul dari Jinami hati Semoga bermanfaat Allah'u alhamdulillah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!